Kasus utang-biutang antara pengusaha Yusuf Hamka dengan negara kini masih bergulir. Meski begitu, setelah ditangani oleh Menko Polhuga Mahfud MD, kasus itu seakan terang. Oleh karenanya, Yusuf Hamka menjadikan nama Mahfud sebagai slogannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat berdamai dengan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Senin 19 Juni 2023. Sebelumnya, Yusuf Hamka telah melayangkan sumasi akan melaporkan Yustinus terkait tagihan sebesar Rp800 miliar yang diklaim oleh perusahaannya PT Citra Marganusapala atau CMNP. Namun, melalui mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak akhirnya tercapai kesepakatan damai. Keduanya menghentikan polemik yang terjadi dan mencari solusi terbaik sampai persoalan teraselesaikan. Melalui momen itu, di captionnya, Yusuf Hamka menyinggung terkait orang yang salah tapi berani mengakui kesalahannya. Ia menilai orang tersebut sebagai orang yang jauh lebih baik dari kesatria daripada orang yang benar namun mengagung-agungkan kebenarannya. Lebih lanjut, pria yang akrab di Sapa Babah Alun itu menyebut bahwa dianya memiliki slogan baru. Slogan yang selama ini banyak diketahui ialah No Viral No Justice. Namun Yusuf memiliki slogan sendiri yakni No Mahfud No Justice. Diketahui bahwa Menko Polhuka Mahfud MD turun tangan membantu kasus Yusuf Hamka. Selain itu, Kemen Kopal Hukam juga sempat memanggil Yusuf untuk menjelaskan permasalahan utang negara kepadanya sebesar 800 miliar rupiah.